Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Nadine Electro Tutorial perbaikan seputar elektronik Terima kasih sama kawan-kawan yang sudah menonton video ini Semoga kawan-kawan semua selalu disehatkan dan dimudahkan milik rezeki Pada video kali ini saya ada sebuah kerjaan TV LED merek LG Jadi kerusakan TV ini Ada suara tidak ada gambar Ini saya nyalakan dulu Ini lampu standby Sudah kedip sudah mau menyala Sudah menyala suaranya ada Tapi disini sangat gelap sekali Dan untuk gambarnya pun tidak terlihat sama sekali Tidak ada bayangan-bayangan Untuk gelapnya mungkin kerusakan lampu bagelag Atau suplai lampu bagelag Tapi ini untuk layarnya mudah-mudahan tidak rusak juga ya Karena disini tidak terlihat ada sedikitpun gambar ya Biasanya masih terlihat Oke untuk mengetahuinya kita langsung bongkar saja TV nya Nah ini dia untuk model TV nya Yaitu 32 LM550 Bta ya Ini serinya Oke akan saya bongkar dulu Di LED LG yang tadi gambarnya gelap ya Disini saya langsung akan terfokus ke bagian power supply ya Yang mana untuk power supply ini Ada sebuah rangkaian untuk supply lampu bagelag Ini dia untuk soket out nya Saya akan ukur dulu di soket out lampu bagelag ini Oke saya nyalakan TV nya Saya ukur untuk di out nya disini Apakah terukur tegangan atau tidak Nah disini tidak ada terukur tegangan sob Kosong volt Sama sekali Oke saya matikan lagi Saya ukur secara cepat ya Saya nyalakan Sama sekali tidak ada tegangan ya Di supply untuk lampu bagelag Sekarang saya matikan dulu lagi Dan saya akan cabut untuk Soket yang menuju lampu bagelag nya Saya akan nyalakan Nah Jika dicabut Soket menuju lampu ini terukur Tadi sempat naik di atas 150 volt ya 147 Ada tegangannya ya Sepertinya ada shot mungkin di lampu bagelag Untuk lebih pastinya Nanti akan saya coba gunakan Dester bag bag ini Dester bag bag yang dari gacun bekas ini Yang pernah saya buat Ada link nya nanti Dilihat di pojokan ya Pojok atas kanan Ini memakai baterai 3,7 volt Ini bisa up sampai Dengan tegangan 70-80 Kalau baterai nya full ya Baterai nya sudah agak habis Jadi hanya terukur 70 volt Ini saya akan ukur untuk Lampu bagelag nya apakah bisa menyala Atau ada beban atau tidak Bisa kelihatan nanti bebannya ya Jika lampunya Hidup Jika lampunya putus Bebannya tidak ada ya Nah ini Ini kalau kita ukur kesini Ini ikut drop ya Alat lampu Alat tester bagelag saya Sepertinya benar Ini ada kerusakan di lampu ya Sudah yang shot Lampu bagelag nya Alat tester ini pun Tadi sempat ngedrop ya Ke 0 volt Oke lanjut Saya langsung bongkar saja Ke bagian lampu bagelag Untuk proses buka layarnya Tidak saya videokan tadi Aku terlalu panjang ya Untuk durasinya Ini saya tinggal angkat Untuk reflektor nya Oke Ini untuk lampunya Seperti ini Lampunya cuma satu baris ya Memakai mata bagong Seperti ini Seperti ini Ini mata bagong ya Cuma satu baris saja Untuk lampunya Saya juga baru Membuka untuk LG TV ini Ternyata ada yang memakai Lampu bagelag model Begini ya Yang biasa di modif-modif Kawan-kawan teknisi Ternyata memang ada di aslinya ya Memakai lampu bagong Seperti ini Nah ini dia Untuk lampunya Ini dia Oke ini akan saya Coba cek Lampunya Dengan tester bagelag Disini Plus Min Langsung drop Ada yang short Sepertinya Coba kita ukur Permata kancingnya Oke kalau permata kancing ini Bisa menyala ya Ini satu nyala Terukur bagelagnya 2,5 Berarti sekitar 3 pol ya Untuk lampu bagelagnya Kemudian yang kedua Ini nyala juga Lampunya nyala Yang ketiga Mata tiga nyala Mata keempat Masih nyala juga Yang kelima juga nyala ya Nah Yang keenam nyala Yang ketujuh nyala Yang keelapan Nyala semua Untuk lampu bagelagnya Mungkin ini yang menyebabkan Short Disini ada Dioda ya Nah ini ada dioda Dioda Jenner biasanya Apa ini diodanya yang short Nanti akan saya ukur dulu Untuk diodanya Saya ukur diodanya Ini saya lepas dulu Lepas terbaik lagi Nah saya pakai Skala dioda ya Apakah Jennernya yang short Ternyata Sepertinya memang Jennernya ini short Yup Jennernya short Coba saya lepas Untuk Dioda Jennernya Saya lepas dulu Jenner kutu Untuk pembatas ya Mungkin untuk pembatas Tegangan Biar Lampunya awet Jadi dikasih Dioda Jenner Seperti ini Jenner kutu Ini Jennernya Sepertinya short Coba saya ukur dengan Sudah dilepas Benar sob Ini dioda Jennernya ya Dioda Jennernya short Sekarang saya Nyalakan lagi Tanpa dioda ya Karena diodanya Itu berapa pol Mungkin nanti Sesuai lampu Begeleg ya Coba saya ukur Sekarang Apakah bisa nyala Dengan Dilepasnya Dioda Jenner Nah sekarang Nyala sob Sudah nyala Ternyata Tanpa dioda Jenner ya Nanti mungkin Akan saya carikan dulu Dioda Jenner yang sesuai Atau nanti Langsung dipasang saja Dengan hanya Membuang dioda Jenner Sob Ini kalau Kita ukur Lampunya Keseluruhan ya Yang Lapan mata kancing ini Terukur Sekitar 20 pol Berarti Ini lampu Begeleg Ukuran 2,5 pol Tidak Sampai 30 pol Eh 33 pol Mungkin Untuk Tegangan Pembatasnya Nanti akan Saya kasih Jenner Ini aja ya Jenner 24 pol Ini saya ada Jenner 24 pol Ini Nanti akan Saya pasang Jenner ini aja Apakah bisa terang Atau tidak ya Menurut saya Pasang dulu Untuk Jenernya Sob ini sudah Saya pasang Jenner Biasa ya Jenner kaca Yang 24 pol Sekarang Saya akan Coba Nyalakan Tanpa Layar dulu Terlihat Apakah Menyala Lampunya Atau tidak Saya Nyalakan Dulu Nah Ininya Terlepas Soketnya Kita Nyalakan Nah Ini sudah Nyala Sob Coba Saya ukur Untuk Keluar Tegangannya Nah Disini kan Cuma 20 pol 20,33 Injinernya Ini seharusnya 20 Ini 24 Tidak apapalah Hanya Pengaman Saja Mungkin Biar Tidak Melebihi Dari 30 pol Jika Melebihi 30 pol Mungkin Nanti Jenernya Putus Atau Shot Jadi Lampunya Biar Awet Ternyata Bisa Menyala Tadi Tidak Menyala Karena Shot Di Diodanya Sebe Untuk Lampunya Tidak Putus Oke Lanjut Kan Saya Pasang Dulu Untuk Krem Nya Lagi Kita Pasangkan Lagi Mudah-mudahan Untuk Layarnya Tidak Ada Masalah Oke Krem Sudah Terpasang Saya Pasang Kembali Untuk Layarnya Kembali Untuk Layarnya Pasang Dulu Soket Saya Cek Nanti Sebelum Ditutup Ini Sudah Sudah Nyalakan Sudah Saya Pasang Layarnya Ternyata Ini Lampunya Sudah Menyala Nah Ini Lampu Baginya Sudah Menyala Ya Kelihatan Sudah Terang Sini Kelihatan Dari Belakang Tapi Untuk TV Ternyata Masih Blank Ternyata Ini TV Blank Mungkin Layarnya Pun Terkendala Ya Sudah Kerusakan Juga Di Layar Karena Disini Untuk Lampu Bagly Sudah Menyala Tadipun Sebelum Lampu Bagly Menyala Memang Tidak Ada Terlihat Samar Samar Gambarnya Yang Tata Kerusakannya Doble Selain Tadi Ada Masalah Di Lampu Bagly Diodanya Sekarang Untuk Lampu Sudah Menyala Tapi Untuk Layarnya Tutorial Kali Ini Jika Menemukan Lampu Yang Putus Ya Mungkin Seperti Tadi Penanganannya Yang Shot Terukur Shot Sampai Disini Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Nanti Insya Allah Kalau Ada Waktu Dan Saya Berhasil Memperbaiki Layarnya Akan Saya Share Juga Karena Ini Sudah Pasti Kerusakan Ada Pada Layar Yang Layarnya Menggunakan Panel Bue Tadi Sempat Saya Ukur Untuk Tegangannya Semua Normal PGH PGL AFDD Semuanya Normal Saya Curiga Dengan IC Ini Level Shifter Disini Seperti Tidak Bekerja Ini Dingin IC Level Shifter Yang Ini Sepertinya Untuk PGH PGL Tadi Saya Ukur Ada Semua Untuk PGH Ada Tadi Untuk PGL Pun Ada Tapi Untuk Layarnya Ternyata Blank Mungkin Cukup Terima kasih Semoga Bisa Bermanfaat Akhir Kata Dari Saya Nadine Elektro Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Selalu Bermanfaat